Indonesia sepertinya harus berusaha memberikan sajian film-film yang berkualitas. Dan satu lagi film yang akan sayang jika dilewatkan adalah Banker Mawar Hitam. Aktris Liza Johana pun dipercaya untuk menjadi salah satu pemainnya. Lantas, seperti apa peran Liza Johana di film ini? Dan adakah kesulitan yang dialami Liza selama proses syuting berlangsung? Ya, film ini menceritakan tentang, jadi saya sebagai ibu Burhan ya, punya anak. Waktu saya dibunuh sama warga, itu ternyata anaknya itu punya trauma tersendiri. Jadi waktu dia menginjak dewasa, dia akhirnya balas dendam untuk yang bunuh bapak ibunya itu. Sebetulnya kesulitannya sih gak ada ya, cuman waktu syuting kita kan di gunung ya, di puncak, itu ada adegan pembakaran, betul dibakar gitu. Jadi kita takutnya saat itu aja, kan kita disirem gitu, terus depan kita dikasih kayak kayu-kayu gitu. Nah kita posisinya diikat di belakang dan kita dibakar gitu. Iya, iya, dibakar. Jadi kitanya dibakar. Nah dan waktu itu kan syutingnya di danau, di puncak, itu sangat-sangat dingin banget. Sebagai aktris, Liza Johana memang dituntut untuk bisa total dalam berakting. Begitupun ketika ia bermain dalam film Bangker Mawar Hitam ini, di mana Liza sampai harus mengalami sakit di bagian lehernya. Uh, totalita sekali ya Pemirsa. Aduh, sangat-sangat menguras tenaga, karena kita benar-benar muka di darah-dara, kita benar-benar... Kita ditarik-tarik, diseret-seret, ditendang, dipukul. Pokoknya komplit deh, sampai leher juga sempat terkilir ya. Karena mungkin adegan kan nggak bisa sekali diulang-ulang. Jadi, saya sampai nengok aja susah waktu itu, karena kan diangkat. Karena diangkat, mungkin terlalu banyak warga, itu kan adegannya sama warga. Jadi, diangkat, kepala saya kepentok badan orang gitu. Itu sempat terhenti, kita nggak syuting, sempat berapa jam kita terhenti dulu, karena harus di... mereka di briefing juga. Harus hati-hati, karena nggak boleh diulang-ulang-ulang gitu. Karena bersangkutan sama banyak ekstras ya, gitu. Sub indo by broth3rmax